Mendokumentasikan perjalanan JBL Jalur Pelintasan Langsung nomor 40 sampai ditutup tahun 2024. Terdiri dari tiga episode, episode kedua di tahun 2023 JBL 40 sudah ditutup akses jalan perlintasan sebidangnya, namun JBL 40 masih aktif menamankan perjalanan kereta api, meskipun jalan raya Juhanda sudah dihancurkan. Di episode ketiga tahun 2024, kita akan melihat kondisi JBL 40 sudah tidak diaktifkan, sudah tidak ada penjaga. Menisuri Jalan Raya Juhanda Tanda-tanda pengerjaan proyek layover yang akan melintasi JBL 40 sudah mulai terasa. Tingginya volume kendaraan dari arah Surabaya, arah Situarjo, dan kendaraan dari Jalan Raya Juhanda Kondisi Juhanda Kondisi Juhanda di sekitar JBL 40 Kondisi Juhanda di sekitar JBL 40 2022 Material dan peralatan proyek layover sudah terlihat. Kondisi Juhanda Kita akan mendekati JBL 40 Di mana JBL 40 masih berperan aktif mengamankan perjalanan kereta api Yang melintas di perlintasan sepidang Jalan Raya Juhanda Kita melewati JBL 40 Ke arah kiri menuju kota Situarjo Nampak di atas melintas pesawat Di bawahnya ada Ilyusin 28 pesawat pembom Ini kita akan melihat JBL 40 Mengamankan rangkaian kereta api Yang ditari Lokomotif CC 201 7709 Kondisi JBL 40 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 Terima kasih telah menonton 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 Juanda dengan demikian kendaraan dari dan menuju Juanda tidak terpengaruh rel kereta api juga menghindari crossing di Bundaran Aloha Gedangan Sidoarjo tentu ada penambahan luas jalan di sebelah barat agar titik turun dan naik layover tidak menimbulkan kepadatan baru program ini termasuk dalam upaya percepatan pembangunan nasional termasuk juga penanganan di berempatan gedangan Exit Tol Jumundu atau Pusma Agro dan sebagainya Namun ini semua tentu adalah kewenangan Kementerian Pekerjaan Sedangkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo sifatnya hanya mengusulkan Desain playover memang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo Namun pembangunannya semua kewenangan pusat Sinergi playover Aloha dari dana APBN dan pembangunan frontek serta pelebaran simpang tiga bangah Dari APBN Kabupaten Sidoarjo merupakan upaya untuk mengatasi kemajutan Terutama di bundaran Aloha Dan tentu diharapkan pembangunan playover Aloha akan dilaksanakan secara tepat mutu Tepat biaya dan tepat waktu Mengingat lokasinya Berdekatan dengan jalan nasional Serta jalur kereta api Apalagi jika sudah jam kerja dan jam pulang kerja Akan menumpuk kemajutan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih